PMK Pringsewu menggelar panen raya di Pekon, Pujodadi, Kecamatan Pradasuka, Kabupaten Pringsewu. Padi yang dipanen ini merupakan hasil pengaplikasian penggunaan pupuk organik. Panen raya padi digelar di Kabupaten Pringsewu. Banyak tokoh hadir dalam panen raya ini. Di antaranya perwakilan DPR RI Tamrin Lubis, Staf Ahli Bupati, Direktur PT Alia Arya Agra Lestari, OPD, Penyuluh dan Gapoktan Sekaupaten Pringsewu. Tanaman padi yang dipanen ini merupakan hasil dari sawah yang tidak dipupuk kimia, melainkan memupukan dengan menggunakan pupuk organik. Pupuk organik yang dipakai bernama Green Harvest, di mana pupuk ini bisa meningkatkan hasil pertanian dibandingkan dengan pupuk kimia. Green Harvest sendiri adalah produk pupuk organik yang dikeluarkan oleh PT Alia Arya Agra Lestari. Ketua pelaksanaan panen raya menjelaskan, ada empat lokasi yang dijadikan percontohan sawah yang dipupuk dengan pupuk organik ini. Meskipun pemupukan dengan penggunaan pupuk organik, namun hasil panen jauh lebih baik dibandingkan dengan pemupukan kimia. Pada hari ini, kegiatan panen raya padi inbari 48 dengan menggunakan pupuk grain harvest berjalan lancar. Ini adalah pelaksanaan panen raya yang dilaksanakan dari beberapa lokasi demplot. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Nanti sudah saya sampaikan tadi hasilnya ada sekitar 7,1 ton gabas kering giling, dan itu adalah penggunaan pupuk grain harvest adalah mempercepat proses pemanenan. Dari sana kita target panen itu tanggal 19 September, maju sekitar 5 hari menjadi tanggal 14 September. Produsen pupuk organik grain harvest mengatakan pihaknya juga akan mengeluarkan bibit serta pet sisi dana bati untuk petani. Hal itu agar para petani tidak tergantungan dengan unsur-unsur kimiawi. Jadi PT Agro Selari ini bukan hanya pupuk, tapi nanti ada pupuk, bibit, pet sisi dana bati, pet sisi dana itu kan racun. Tapi kita punya yang nabatinya. Nah terus nanti hasilnya pun kita bisa serap. Bapak-bapak ibu semuanya. Staf Ahli Bupati Pringsewu Samsir Kasim mengatakan, Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu daerah lumbung pangan penghasil padi. Di tahun ini pihak menargetkan produksi hasil tanam padi meningkat 10 hingga 20 persen. Janganlah dengan ini, bagi kita panen oleh kita pada pagi hari ini, hasilnya sama-sama di karya. Tahun ke tahun pasti meningkat. Kemudian ini, tadi di depan ada peningkatan 6 hingga 10 persen. Tingkat, jadi progresa naik. Pengaplikasian pupuk organik grain harvest dapat membantu meningkatkan jumlah panen petani. Selain itu, penggunaan pupuk grain harvest bisa mengurangi ketergantungan petani pada pupuk hingga 50 persen. Dari Pringsewu, Suranto, Metro TV Lampung.